Intro Halo semua, semangat malam, Is Julis ini siap menemani malam sunyi kalian Di episode ketiga Horror Nesia, aku akan bawakan suatu cerita yang diambil dari tweet twitter yang ditulis oleh Mbak Ayu Ningthias PR Nanti untuk link thread asli dan akun twitter autornya akan aku masukkan link di deskripsi Thread ini berjudul, Saling Menghormati Jika Tidak Ingin Ada Yang Mati Sebelum masuk ke ceritanya, aku ingin mengingatkan buat kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya ketika kami mengupload video baru, kalian bisa menjadi pendengar pertama cerita kami Langsung saja kita masuk ke ceritanya dalam 3, 2, 1 Cerita ini terjadi di pertengahan tahun 2011 Perkenalkan, namaku Fitri Aku anak tunggal yang tinggal di sebuah desa terpencil Aku mempunyai pak D yang rumahnya sekitar 10 menit dari rumahku Dan rumah simbah dari ibu yang perjalanannya sekitar 15 menit dari rumahku Aku menyebut mbahku dengan sebutan Pak Tua untuk simbah laki-laki dan Mbok Tua untuk simbah perempuan Dan kala itu, aku masih bersatus mahasiswa baru Pak Tua dan Mbok Tua tidak mau tinggal bersama aku, begitu pun dengan Pak Deku Karena katanya mereka masih sanggup untuk tinggal berdua Di umur 62 tahun, Mbok Tua masih sangat cepat jika berjalan menuju sawah Mungkin beliau punya ilmu saimpe angin atau ilmu seperti angin Pekerjaan Pak Tua dan Mbok Tua adalah seorang petani Kalau pagi, Mbok Tua menjual sayuran di pasar Dan jika sudah pulang dari sawah, mereka berdua ngarit atau mencari rumput untuk sapi yang dipeliharanya Seminggu sekali, aku pasti ke rumah Pak Tua dan Mbok Tua untuk sekedar mengunjungi dan melepas rindu bersama mereka Setiap kali kesana, aku selalu dimasakkan ayam semur dan itu makanan terenak yang pernah aku makan Rumah Pak Tua dan Mbok Tua berada di pinggir hutan Iya, bisa aku bilang itu hutan Karena banyak pohon bambu, pohon besar, dan matahari pun sulit untuk menyentuh tanah di depan rumah Suasana seperti itu membuat rumah mereka sangat singgup Jauh dari keramaian dan terkesan angker Kamar mandi berada di luar rumah dengan jarak sekitar 300 meter Dan untuk sampai di kamar mandi, harus menuruni anak tangga terlebih dahulu Bisa membayangkan rumah Pak Tua dan Mbok Tua kan? Di kanan kirinya, serta depan dan belakang banyak pohon besar Rumah yang sangat tua Dan hanya suara hewan yang menemani ketika malam hari Oh iya, lampu yang digunakan untuk penerangan adalah lampu pelentong Atau lampu bohlam yang berwarna kuning itu Suram sekali Di dalam silsilah keluarga ibu Sebenarnya ibuku mempunyai adik Tetapi sudah meninggal waktu berumur 10 tahun karena sakit panas Kata ibu, dulu adiknya sakit panas dan panasnya sangat tinggi Lalu mungkin tubuhnya tidak kuat dan akhirnya meninggal Nah, urutannya tuh Pak De Jono Pak De Parmin Ibu Dan ada ibu yang meninggal Yaitu Widarti Dan ada satu lagi, ada ibu yang meninggal ketika dalam kandungan Atau miskram Yaitu Sarinah Jadi jumlah anak Mbok Tua itu sebenarnya ada 5 Dan yang masih ada tinggal Pak De Jono, Pak De Parmin, dan ibu Cerita ini dimulai ketika aku akan menuju semester 2 Jika ada sesuatu mengenai Pak Tua dan Mbok Tua Pak Tua akan ke rumah tetangganya yang mempunyai HP Lalu memintanya untuk menghubung ibuku Sekitar pukul 7 malam Aku baru pulang dari kampus Dan ibu bilang Kalau Mbok Tua sakit Dan besok sore Kami mau ke rumah mereka Aku pun ikut Seperti inilah isi SMS-nya Mbak Yanti Atau nama ibuku Niki wawu simbah ngengken kulo SMS nyenengan Aturakan Mbak Wedok gerah kenten garungan Jadi garungan ini nama dusun simbahku Artinya Mbak Yanti Ini tadi simbah menyuruh kue untuk SMS kamu Katanya simbah putri sakit Kamu disuruh ke garungan Itu adalah SMS dari Pak Le Tarjo Atau tetangga Pak Tua yang mempunyai handphone Pikiran ibu mungkin Mbok Tua masuk angin Atau terlalu lelah di sawah Jadi sakit Besok sorenya Aku Ibu dan Bapak Pergi ke rumah simbah Dan sedikit menanyakan keadaan Mbok Tua kepada Pak Tua Pak Simbo sakit apa Tanya ibu kepada Pak Tua Bagi yang belum tahu Simbo itu adalah sebutan ibu untuk orang zaman dulu Jadi ibuku menyebut Mbok Tua dengan sebutan Simbo Mau ke kamar mandi kemarin Yan Terus jatuh pas mau turun Akhirnya sakit tuh sekarang Itu adalah jawaban Pak Tua Kecapaian di sawah mungkin Kan udah dibilangin sawahnya biar dikerjain orang aja Malah ngel terus sih Bapak sama Simbo tuh Udah sekarang di rumah aja gak usah ke sawah Kata ibuku dengan sedikit kesal Orang masih kuat kok Yan Biar buat kegiatan lah gak apa-apa Daripada di rumah gak ngapa-ngapain Udah sana jenguk Simbo Dari tadi pagi nanyain tuh Ya nanti kok gak dateng-dateng Jawab Pak Tua Sembari berusaha mengalihkan pembicaraan Aku dan ibu pergi ke ruang tengah Yang sekaligus menjadi tempat tidur Mbok Tua Sedangkan Bapak dan Pak Tua Ngobrol di teras rumah Mbok Tua yang sedang tertidur Kupanggil lirih agar tidak membuat ia terkejut Mbok Tua Fitri dateng Kataku Tapi Mbok Tua belum juga bangun Mbok Tua Fitri dateng nih Sekali lagi aku memanggilnya Sembari ku goyang-goyangkan badannya Tak lama kemudian Mbok Tua bangun dan menyuruhku untuk membuat minum sendiri Karena kakinya sakit Aku melihat ibuku terlihat sangat sedih ketika menatap Mbok Tua Orang yang melahirkannya Kini terkeletak lemas Udah dari tadi Mbok Tanya Mbok Tua padaku Baru saja Mbok Ini sama ibu dan Bapak Aku menjawab Sana buat minum sendiri Mbok Tua gak bisa jalan dok Kakinya sakit Kata Mbok Tua yang membuatku merasa sangat sedih Mbok Tua menceritakan kronologinya yang membuatku sedikit merasa ada keganjilan disini Dan disinilah Dimulai teror demi teror yang dirasakan oleh Mbok Tua hingga meninggal Ketika ingin buang air kecil Mbok Tua berjalan ke arah kamar mandi Ia berjalan sewajarnya Tetapi ketika ingin menuruni anak tangga Bagi Mbok Tua seperti ada yang memegangi Dan membuat Mbok Tua jatuh dari atas Ah Pikirku mungkin itu akar pohon Ya kalian tau sendiri rumah Simbahku kan seperti di tengah hutan Mbok Tua teriak-teriak minta tolong Tapi gak ada yang mendengar Selang satu jam Mbok Tua baru pulang dari sawah Dan melihat Mbok Tua terpapar lemas Dan langsung menolong Mbok Tua yang sudah tergeletak di tanah Dari cerita Mbok Tua itu Aku berinisiatif untuk mencoba ke kamar mandi Berjalan dari atas ke bawah Ketika aku lihat medannya Tidak ada akar pohon yang melintang di anak tangga Dan aku punya pikiran Bahwa Mbok Tua ini tersandung kakinya sendiri Kalian juga pernah kan tersandung kaki kalian sendiri Seakan-akan ada yang menjegal kalian Ya seperti itulah pemikiranku Namanya juga udah tua Jalannya aja udah gak sesehat dulu Kami di rumah Simbah cukup lama Sehabis maghrib kami pulang karena takut kemaleman Udah ya di rumah Simbah adalah Habis maghrib harus udah masuk rumah Karena memang sekitarnya sangat sepi Singkat cerita Setelah semingguan Mbok Tua udah sembuh Akan tetapi Kekuatan berjalan cepatnya tiba-tiba hilang Lalu diandaikan Motor yang tadinya Biasa berjalan 50 km per jam Sekarang cuma bisa 20 km per jam Lalu suatu minggu kemudian Aku kembali berkunjung Ke rumah Simbah Untuk mengantarkan Stok makanan bersama ibu Ketika sampai di rumah Simbah Mbok Tua akan mandi Di kamar mandi bawah lagi Dengan membawa ceret Yang berisi air panas Lalu aku menonton Mbok Tua Supaya kejadian kemarin Gak terulang lagi Lalu tiba-tiba Mbak Lisa Atau anak daripada Jono SMS aku Fit Dimana Mbok mau dateng Ngantar makanan Kata Mbak Lisa Di rumahnya Mbak Tua Mbak Bentar lagi pulang Jawabku Oh di rumah Mbak Tua Yaudah aku otewi sekarang ya Kalau udah mau pulang Nanti aku ceritain Balas Mbak Lisa lagi Pikirku Paling dia mau curhat Tentang pacarnya Aku dan ibu Lalu pamit pulang Karena memang udah sore Melihat kondisi Mbok Tua Yang udah sehat Membuatku sedikit lega Sampai di rumah Mbak Lisa ternyata udah datang Lalu aku ditarik Dan dia mulai bercerita Fit Aku kemarin juga dari rumahnya Mbak Tua Sama Mas Putra Mbak Lisa memulai pembicaraan Jadi Mas Putra ini adalah pacar Mbak Lisa Loh ngapain Mbak 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 Tua Emang gak boleh nyusul Aku pun keheranan Oh kan Cen Sebentar ceritanya ini belum selesai Cen dipotong dulu Mas Putra itu Nyusul aku sambil ngajak pulang Sampai rumah Sampai rumah dia tuh baru ngomong Pasti aku tinggal ambil minum Di depannya itu ada tuyul Lari-lari Terang Mbak Lisa Mbak Mbak Putra ngajak balik Soalnya anak itu nyuruh kami pulang Sontak pernyataan Mbak Lisa ini Mengingatkanku pada kejadian Mbak Tua yang terjatuh Apakah itu suatu kebetulan? Lalu selang satu hari Ibu digabarkan lagi sama Pak Letejo Katanya Mbak Tua jatuh lagi Jatuh ketika pulang dari sawah Dan kali ini Ibu mengajak bapak untuk menjenguk Mbak Tua karena kami kesana pada malam hari. Ya, semoga tidak ada apa-apa, doaku dalam hati. Aku hanya menerima cerita dari ibu, pronologi kejadiannya. Mbak Tua jatuhnya tengkurap, Fit. Katanya kakinya ada yang narik dari belakang, pas mau naruh rumput di dekat kandang sapi. Cerita ibu yang didapatkan dari Pak Tua. Terus gimana, Bu? Ada yang sakit, Mbak Tua? Tanya ku khawatir. Cuma lebam di kaki dan jidat. Besok mau dipijat bapakmu, kata ibu. Pak De Jono berada di Kalimantan bersama istri barunya. Sedangkan Pak De Parmin berada di rumah yang dekat dengan rumah Simbah. Tapi dia tidak pernah sekalipun menjenguk Simbah. Apa yang terjadi sebenarnya, aku juga gak tahu. Memang apa salahnya meluangkan sedikit waktu untuk melihat orang tua yang membesarkannya? Atau mungkin, yang melakukan semua ini adalah... Ah, aku gak mau berburuk sangka deh. Mungkin, baru sibuk dan belum sempat menjenguk kajah. Karena Mbak Tua sakit, Pak Tualah yang mengerjakan pekerjaan rumah dan masak untuk makan mereka berdua. Mbak Tua kini hanya di atas kasur setiap harinya. Tetapi, masih bisa jalan walaupun pelan-pelan. Mbak Tua dengan sabar merawatnya. Mungkin ini definisi dari cinta mati. Setiap sore, Mbak Tua pasti mandi dan masih mandi di kamar mandi bawah. Dan lagi-lagi, Mbak Tua terjatuh dari anak tangga yang paling atas hingga tergeletak di anak tangga yang paling bawah. Kali ini, Mbak Tua mengeluarkan banyak darah dan harus dibawa ke rumah sakit. Waktu dari Mbak Tua ditemukan Pak Tua sekitar 15 menit dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, 15 menit, darah Mbak Tua di lantai kamar mandi hampir membeku. Setelah selesai berobat, aku sekeluarga ke rumah Simba. Ya Allah Simbo, kalau nggak bisa jalan, Mbak yang minta bantuan Bapak atau nggak usah mandi dulu? Ibuku berkata sambil mengeluarkan air mata. Lah, tadi udah nyapin air anget, tinggal mandi. Tapi jalan dari rumah mau kamar mandi, tiba-tiba punggung Simbo berat banget, seperti ada yang nenaikin. Terus tadi malah kesandung. Nggak tahu kesandung apa. Setelah Simbo, yang menahan sakit kakinya karena dijahit 10 jahitan. Kejadian ini dialami Simbo selama hampir 3 tahun. Jatuh karena tersandung, punggungnya berat, lalu tiba-tiba jatuh padahal jalannya datar. Terguling tanpa sebab, dan yang paling parahnya, kepala Simbo sempat bocor. Kami nggak pernah menanyakan hal ini kepada orang pintar. Tetapi, secara medis katanya cuma faktor usia aja. Masa iya faktor usia bisa menyebabkan orang jatuh berkali-kali? Hmm, jawabannya kita temukan setelah Mbok Tua dipijat oleh kenalan Bapak. Kok auranya Simba gelap ya, Mas? Tanya Pak Ferry, yang merupakan teman Bapak. Gelap gimana, Mas? Jawab Bapak. Ini loh, ada yang nutupin auranya. Sini, tak pijat dulu, kata Pak Ferry. Sekitar 2 jam Simba dipijat Pak Ferry, Lalu, auranya Mbok Tua udah cerah kembali. Pesannya, supaya membuatkan kamar mandi di dalam rumah aja, Biar nggak terlalu jauh. Ada hal yang disampaikan Pak Ferry kepada Bapak yang amat sangat penting. Ternyata, selama ini Mbok Tua sakit itu nggak wajar. Ada gangguan makhluk halus. Mas, sebenernya, sakitnya Simba tuh bukan karena udah tua. Tapi ada 2 anak kecil yang ngikutin dari dulu. Aku nggak tahu kenapa anak itu ngikutin terus, Dan kenapa dia nganggu Simba sampai bisa sakit seperti ini. Penjelasan Pak Ferry yang membuat aku sekeluarga kaget. Oke, jadi menurut kalian, Siapa kira-kira 2 anak kecil yang mengganggu Mbok Tua ini? Ayo coba, tulis pemikiran kalian dan prediksi kalian di kolom komentar di bawah. Oke, pertanyaan tersebut sekaligus menutup episode ini. Dan, bagi kalian yang masih penasaran akan kelanjutan ceritanya, Bisa tunggu episode 2 dari Thread, Salim menghormati jika tidak ingin ada yang mati. Oke, sekian. Dan sekali lagi aku mau ngingetin, Buat kalian yang mendengarkan di Youtube, Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini. Serta untuk kalian yang mendengarkan di Spotify, Jangan lupa untuk memfollow akun Spotify kami. Sekian, cerita horornesia episode ketiga. Terima kasih untuk kalian yang udah mendengarkan, Dan, semangat malam.